Kalau sekarang ini saya akan meminta, kalau misalnya dia menyerang, tidak faktor, tidak berdasarkan fakta, maka TKN saya akan meminta agar hari itu dia kegurit, kemudian hari itu dia adalah menyerang, dengan tidak faktor, tidak berdasarkan fakta, saya meminta agar ditangkap lagi. Tidak boleh menjelekan orang-orang, tapi kalau mengungkapkan hal-hal yang sebenarnya tidak apa-apa. Misalnya tidak boleh mengharapkan bahwa Jokowi itu adalah misalnya TKN, itulah legimen. Jelas agennya dan tujuan tablet ini hanyalah menghimpun berita-berita sampah, lalu disebarkan untuk jadi pembodohan bagi masyarakat. Tak ada kapoknya pemberit obor rakyat ini yang masih mengolah dan mendaur ulang berita yang negatif dan kontraproduktif bagi negara ini. BPN jelas menyambung dengan keberah, terbitnya kembali obor rakyat. BPN sudah melihat manfaat tablet itu pada pilihan 2014, jadi jelas mereka menanti-nantikan peluncuran tablet itu guna mendongkrak elektabilitas prabowo. Tapi akhirnya mereka harus gigi jari dan hanya bisa melongo. Harapan untuk mendapatkan dukungan dengan tablet yang berisi fitnah jahat ini pupuk dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.